Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para fans Arya Saloka dan Amanda Manopo dimanapun kalian berada Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan di panjangan umur dan dimurahkan rizkinya Amin 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 ya robbal alamin Kembali lagi kita akan membahas artis kesayangan kita siapa lagi kalau bukan Arya Saloka dan Amanda Manopo Jadi bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita terupdate seputar Arya Saloka dan Amanda Manopo tekan tombol subscribe di bawah ini Supaya kalian semua selalu mendapatkan notifikasi bila ada video baru dari channel ini setiap harinya Nah guys langsung aja kita ke topik pembahasannya Inilah reaksi Amanda saat dituding sebagai penyebab bertanggung rumah tangga Arya dan Putri Anne Rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne yang kini telah dilanda masalah Salah satunya kedekatan Arya Saloka dan Amanda Manopo saat lagi syuting di sinetron ikatan cinta Pemberan utama sinetron ikatan cinta rupanya tak menyangka bisa bikin heboh publik ya guys Padahal menurut Amanda hanya untuk itu semua hanya sebatas pekerjaan saja Jadi aku juga gak menyangka kenapa kok berita jadi kayak seheboh ini ya Karena menurut aku itu hanya adegan mesra Andin dan alebaran di sinetron ikatan cinta ujar Amanda Manopo itu Tapi ada kabar yang tak menyenangkan Amanda disebut sebagai orang ketiga dalam rumah tangganya Arya Saloka dan Putri Anne Meski menapik namun Amanda mengaku memang dekat dengan Arya tapi itu semua hanya sebatas rekan kerja aja ungkap Amanda Manopo itu Kalau dibilang dekat kita emang dekat banget apalagi kalau saat lagi syuting di sinetron itu Dan Arya pun marah banget sama Putri Anne karena Putri Anne dah menyangka Amanda sebagai penyebab retaknya rumah tangga Arya dan Putri Anne itu Padahal diantara Arya Saloka dan Amanda tidak ada hubungan apa-apa hanya sebatas rekan kerja aja ya guys Tudingan yang diberikan Anne kepada Amanda itu semua tidak benar ungkap Arya Saloka dihadapan netizen Diakui Arya Saloka bahwa ia dan Amanda membuat adegan mesra sebagai Andin dan aldebaran di sinetron itu Namun memang baru diposting baru-baru ini bersama dengan munculnya prahara rumah tangganya itu Namun disini telah terjadi kesalahpahaman diantara Arya, Amanda dan istrinya itu Arya Saloka pun meminta kepada istrinya itu untuk tidak berpikiran yang macam-macam soal kedekatan Arya dan Amanda Amanda itu Arya tak ingin ada kesalahpahaman diantara dirinya dan istrinya itu karena Arya sangat peduli sama keluarganya itu Kita doain aja semoga antara mereka tidak terjadi kesalahpahaman ya guys Aduh-adeh-adeh bikin heboh warganet aja Nah guys bagaimanakah menurut pendapat kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya Oke sekian dulu sekilas info dari channel ini Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!